Porang adalah jenis tanaman yang termasuk dalam famili Amorfovalus. Ada sekitar 200 jenis Amorfovalus yang tersebar di seluruh dunia, 24 jenisnya ada di Indonesia. Diketahui, pemanfaatan porang atau iles-iles ini sudah dimulai sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Sebelumnya, Jepang telah membudidayakan jenis Amorfovalus lainnya, tepatnya Akonjak di negaranya. Saat menjajah Indonesia, Jepang menemukan porang Amueleri, di Indonesia. Karena mirip dengan Akonjak, Jepang memanfaatkan porang sebagai logistik pangan selama menduduki Indonesia. Saat itu petani Indonesia belum tahu manfaat porang. Saat itu Jepang memanfaatkan kedua tanaman ini untuk logistik perang, terutama untuk sumber makanan. Tanaman porang dapat ditanam di mana saja. Asalkan tanahnya gembur, tidak terlampau basah, tidak terlalu kering, dan tidak terkontaminasi infeksi. Tanaman yang satu ini dapat tumbuh di bawah naungan maupun di lahan sawah terbuka. Selain itu, perawatan porang pun tidak memerlukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Pemukukan pun cukup dilakukan sekali selama masa tanam di bulan kemarau. Tidak hanya itu, jika musim kemarau telah berlalu, dan petani tidak sempat memanennya, pada musim hujan, tanaman porang akan layu dan seolah mati. Meski demikian, pada musim kemarau periode berikutnya, jika dipupuk dan dibersihkan rumput atau alang-alang di sekitar tanaman, porang masih akan tumbuh dan berbuah lagi. Berikut ciri-ciri tanaman porang. Batang porang cenderung halus dan tidak berduri. Warna batangnya hijau dan dipenuhi bercak putih. Porang memiliki bubil, disebut katak porang, muncul di setiap pertemuan batang. Katak porang berbentuk bulat memanjang dan berwarna coklat kehitaman. Daun porang lebih besar dan berbentuk menjari panjang-panjang. Warna daun porang hijau muda hingga hijau tua, atau hijau kebiruan. Bentuk bunga seperti trompet dan berwarna merah muda saat mekar. Umbi porang, jenis umbi tunggal karena hanya ada satu umbi pada tiap batang. Saat ini porang dijual dengan harga mahal karena memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan. Terlebih dari senyawa utama yang terkandung di dalamnya yaitu karbohidrat glukomanan. Manfaat yang bisa didapatkan dari kandungan nutrisi di tanaman porang, antara lain. Mencegah penyakit diabetes, mengatasi peradangan, menurunkan berat badan, mencegah penyakit jantung, merawat kesehatan kulit, menurunkan risiko kanker usus, menjernihkan air, menjadi bahan baku barang industri. Terima kasih telah menonton!